Hai, this is Miss Lisna from Little Maestro Jakarta How are you today, Little Maestros? Oke, hari ini kita akan belajar tentang bikin bunga lotus Bikin bunga lotusnya very simple Karena kita akan menggunakan huruf-huruf A, B, C, D Nah, tapi untuk kali ini kita akan mencoba memakai huruf I, L, dan V Oke, contoh hasil akhirnya akan seperti ini ya Tapi kita akan membuatnya dengan cet akrilik So, be ready with your acrylic paints Kemudian be ready also with your water and brush Oke, ada yang besar, ada yang kecil Kemudian kertasnya juga Nah, kalau sekarang Miss mau gambarin dulu Untuk gampangnya Miss pakai spidol ya Oke, first we are going to make the inside of the lotus Dengan huruf I Ya, very simple Huruf I aja kita mulai I-nya I Yang banyak aja kita bikin I-nya ya Oke Kemudian kalau sudah kita huruf V yang akan kita Nih, seperti ini Oke V-nya itu kita buat di sekelilingnya Yaitu seperti ini V Buat yang banyak aja Mungkin kalau untuk mengelilingi itu bisa sampai dengan Kira-kira ada 12 atau 10 juga mungkin bisa ya V-nya ini terbalik ya Dari V ada yang begini, ada yang begini juga Oke Kemudian huruf L Very simple Huruf L yang sederhana banget Bisa untuk tangkainya Oke, bagian tangkainya Dan untuk daun Daunnya kita akan menggunakan huruf O Yang melengkung-lengkung Oke Nah, kalau sudah kita mulai mewarnai Warna yang digunakan adalah Pink ya Pink Pinknya, oke Kita akan warnai di sini Untuk di dalamnya ya Don't forget Kalau bisa jangan terlalu keluar-keluar Put the colors inside the lines Kemudian nanti bagian pinggir-pinggirnya Boleh diwarnain dengan Warna yang lebih tua Atau Warna merah Ya Kalau sudah selesai Kita akan Mewarnai warna merah pada pinggir-pinggirnya Oke Miss pilih yang lebih kecil dulu Brushnya And then We are going to use red Red Rednya ini bisa untuk outline di sekelilingnya Ya Outline-outlinenya Outline Oke Outline juga Outline di sekitar sini juga Ya Oke Nah, untuk bagian tengahnya Warna kuning Yang tadi ya Yang seperti huruf I Itu warna kuning Oke Nah, kalau sudah juga Bentuknya kira-kira akan seperti ini Nah, di sini kita warna hijau Untuk bagian daunnya Bagian daunnya Akan diwarnain dengan hijau Oke Oke Sedih juga Kemudian untuk sekelilingnya Juga berwarna Biru Karena lotus itu kan Bunga yang ada di dalam Air Dia tumbuhnya di dalam air Ya So Sebentar lagi Mesinnya sudah selesai ya Oke Warnanya masih bisa diaduk-aduk ya Kalau kalian rasa ini warnanya kok Birunya gak keluar Nanti masih bisa Kita put another color on it Jadi don't worry about the colors Karena warna itu Nantinya juga akan blending Oke It's gonna blend And you just have to make sure That it's all In the colors of blue Untuk airnya Ya Oke Oke Nah, kira-kira seperti ini jadinya Hasilnya Ya Mudah-mudahan kalian sudah Sudah jadi Yes Oke, kalau sudah Kalian bisa Tolong share ke Miss Ke At Little Maestro Jakarta Ya Tag disitu And mention Also About today Today we are Learning about Lotus flowers Oke And then Kalau sudah I see you Little Maestro Next time On Thursday Hari Setiap hari Senin dan Kamis Ada live Instagram Dari Little Maestro Jakarta Miss juga mau say hi Dadah Ke Alia Ada Nana Ada Alden Ada Kea Yang pasti ada Jasmine Tadi join Miss juga Di live Instagram Terus ada Mbak Ina Dan Mbak Mira Dadah See you next time Stay happy and healthy Little Maestro Bye-bye Mbak 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 Mbak